Sejumlah petugas terpaksa menyusuri lorang sempit di kampung Badur, kecamatan Medan Maimun. Untuk menuju lapak narkoba, petugas menggerebek warung mie instan yang sudah meresahkan warga. Warung ini sudah beberapa lama menjadi tempat penggunaan narkoba. Warung juga digunakan sebagai kedok untuk menjual narkoba. Polisi terpaksa meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara karena sejumlah pelaku berupaya melarikan diri dengan cara melompat ke sungai. Dalam penggerebekan ini, petugas menangkap 4 pelaku. Polisi menyita beberapa paket sabu siap edar yang satu di antaranya diselipkan pelaku di area alat vital. Menurut Kanit Dua Satres Narkoba Polresta Besme dan AKP Heryadi, total pelaku yang ditangkap berjumlah 4 orang, satu di antaranya dipastikan merupakan pengedar narkoba yang jadi target polisi. Selain beberapa paket sabu siap edar, sejumlah alat hisap narkoba juga ditemukan di lokasi penggerebekan. Ada salah satu itu penjual, namun masih kita dalamin untuk penyelidikan lebih lanjut di kantor. Pak tadi sempat ada beberapa yang mencoba kabur dengan melompat ke sungai itu? Ya, tadi ada juga yang waktu kita melakukan GSN, kita masuk karena ketempatan di wilayah ini ada sungai. Sebagian tadi ada yang melompat ke sungai, namun ada satu orang juga yang bisa kita amankan, dia sebagai pengguna. Guna mencegah lokasi penggerebekan kembali digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, Satres Narkoba Polresta Besme dan bekerja sama dengan aparatur pemerintah setempatan akan melakukan pengawasan. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara